Assalamualaikum Wr Wb teman-teman semua sekarang saya akan memberikan pembahasan lengkap seputar kampanye April dan juga Mei dari eFootball Pass Mobile tahun 2021 dan tentunya teman-teman semua disini kamu akan mendapatkan hadiah tambahan 200 coin dan juga tentunya banyak banget kupon gratis box draw legend teman-teman semua penasaran? yuk kita lihat full videonya oke yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa akan adanya kampanye login dari April and Mei di sini teman-teman semua kamu berpotensi itu akan mendapatkan 5 bola emas dan juga tentunya 2 tiket box draw gratis teman-teman semua jadi kamu hanya akan mendapatkan 2 tiket box draw gratis ya teman-teman semua bukan legend gratis teman-teman semua karena disini bahasanya itu adalah 2 kotak kolektor legend gratis teman-teman semua jadi berarti ini adalah tiket untuk membuka box draw legend yang ini nih teman-teman semua yang bisa kamu tebus dengan 25 KGP nah kemudian teman-teman semua disini juga legendnya di box draw ini kan cuma ada 10 aja sih teman-teman semua dan juga kadar luarsanya itu masih lama teman-teman semua jadi sampai 16 hari kurang lebih sekitar 2 minggu lebih lagi teman-teman semua box draw ini baru hilang jadi menurut Open Sharing Channel itu kamu awet-awet aja teman-teman semua jangan barbar banget untuk ngebuka legend sayangi GP kamu karena kamu akan mendapatkan banyak kupon box draw legend gratis ini secara gratis teman-teman semua nah disini yang pertama itu kan kamu dapatnya dari sini nih teman-teman semua kamu udah dapat 1, 2 kemudian kamu juga akan mendapatkan kupon gratisnya itu dari match day teman-teman semua nah ini biasanya itu kan kamu mendapatkan 3 kali kupon gratis ya teman-teman semua per match day nah untuk di hari Senin ini teman-teman semua kamu kan mendapatkan 4 match day berarti kurang lebih dari hari Senin sampai hari Rabu ini kan kamu mendapatkan 12 kupon gratis teman-teman semua apalagi kalau event ini masih berjalan teman-teman semua nanti di hari Jumat biasanya kan ada 2 match day itu teman-teman semua berarti kamu ada 6 kupon lagi teman-teman semua berarti kan totali kamu akan mendapatkan 18 kupon teman-teman semua jadi masih aman banget sih teman-teman semua kamu jangan ngebuka barbar legendnya teman-teman semua karena kalau misalkan disini sisanya udah 0 teman-teman semua maka kupon kamu teman-teman semua yang gratisan ini itu tidak akan kepake teman-teman semua bisa sih dipake kamu reset dulu kemudian kamu ulangi isinya gak akan berubah jadi pemainnya semuanya kembar teman-teman semua jadi gak akan berefek jadi hemat-hemat GP kamu mainnya kalem aja teman-teman semua karena disini masih sekitar 16 hari lagi atau sekitar 2 minggu lagi box draw ini masih akan muncul seperti itu selanjutnya teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa akan adanya tantangan legend atau superstar challenge ya teman-teman semua nah ini baru kamu mendapatkan legend secara gratis teman-teman semua nah disini bahasanya itu bukan 2 kotak kayak yang ini nih teman-teman semua 2 kotak collector legend teman-teman semua nah disini bahasanya itu adalah agent khusus legenda teman-teman semua berarti ini adalah full legend semuanya teman-teman semua jadi kamu gak akan dapat ampas surampas teman-teman semua cuma paling kamu mendapatkan legend kembar ampas juga anjay kalau mendapatkan legend yang kembar jadi disini ada 2 tantangan ya teman-teman semua tantangan pertama kamu mendapatkan 1 BB ke blackball teman-teman semua kemudian tantangan yang kedua kamu baru mendapatkan legend teman-teman semua seperti itu mudah-mudahan sih kita tidak mendapatkan legend yang ampas dan juga sama teman-teman semua amin ampas gak apa-apa sih teman-teman semua legendnya yang penting gak sama sih kayak gitu karena kalau legendnya sama gak gunanya oke selanjutnya teman-teman semua disini konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa akan adanya ikonik momen dari AC Milan para guru sejarah teman-teman semua tentunya teman-teman semua disini itu akan ada risk card, gulit dan juga fun baston teman-teman semua yang versi terbaru seperti itu nah kemudian teman-teman semua disini saya ingin sedikit membandingkan antara si gulit yang versi old atau yang lama kemudian dengan gulit yang baru ini ada hal yang unik teman-teman semua secara rating kamu bisa lihat teman-teman semua MFnya 99 kemudian disini 98 tapi berbeda dengan statistik teman-teman semua kalau secara statistik lihat si gulit yang 98 ini teman-teman semua offensive awareness dan juga finishingnya itu lebih bagus daripada gulit yang ini cuma memang gulit yang ini itu lebih unggul di low pass dan juga ball control teman-teman semua berarti untuk positioningnya teman-teman semua ini gulit itu untuk formasinya itu yang 4, 1, 2, 3 teman-teman semua nah kalau gulit ini teman-teman semua itu menurut Open Sharing Channel lebih cocok kamu pasangkan untuk di formasi 4, 3, 1, 2 nah di posisi 1 teman-teman semua nah dia memiliki offensive awareness dan juga finishing yang bagus teman-teman semua hampir kayak mirip penyerang lubang teman-teman semua cuma memang gaya permainannya itu masih tetap di klasik 10 seperti itu sementara ini teman-teman semua karena memang dia itu IMF murni teman-teman semua dilihat dari low pass dan juga low pass serta ball controlnya bagus maka saya sarankan kalau kamu menggunakan gulit yang ini itu di formasi 4, 1, 2, 3 seperti itu nah dan tentunya teman-teman semua untuk Iconic Moment ini teman-teman semua akan muncul di minggu depan di tanggal 29 April sampai tanggal 6 Mei nanti seperti itu nah selanjutnya teman-teman semua di minggu depannya lagi teman-teman semua itu Konami sudah mengonfirmasi akan ada Iconic Moment dari Manchester United tidak nah disini teman-teman semua Forlan keluar lagi anjay udah 3 kali sih Forlan keluar ini ada Forlan kemudian ada Coley dan juga URK teman-teman semua ini gila-gila penyerang semuanya teman-teman semua dan at least teman-teman semua kamu harus benar-benar mengatur coin kamu teman-teman semua jangan sampai kamu kehilangan momen yang sangat luar biasa ini teman-teman semua jadi kamu harus mulai memanage coin kamu dengan benar dan juga tentunya dan tentunya tim apa yang akan kamu gunakan teman-teman semua atau pilih model tim kalau kamu misalkan model timnya udah kebentuk MU teman-teman semua udah punya backup udah punya geek dan sebagainya teman-teman semua saya sarankan kamu lewat aja deh yang Milan ini teman-teman semua lebih baik kamu nabung coin untuk yang MU tapi kecuali kalau kamu misalkan udah punya fanbustan dan pengen ngebangun squad dari AC Milan so at least yaudah habisin aja coinnya disini teman-teman semua dan untuk MU nya nantilah pakai modal matchday di minggu depannya lagi seperti itu karena spesialnya pemain Iconic Moment itu adalah ketika kamu menggunakan kalau kamu tidak menggunakan model tim sesuai dengan tim si Iconic Moment ini teman-teman semua sama aja kayak pemain legend teman-teman semua ratingnya juga B aja seperti itu jadi kamu harus memfokuskan tim apa yang akan kamu gunakan supaya bisa memaksimalkan potensi dari pemain Iconic Moment kamu seperti itu pertanyaannya gimana caranya untuk mendapatkan ekstra 200 coinnya teman-teman semua nah untuk mendapatkan ekstra 200 coin di hari Senin ini teman-teman semua disini itu ada matchday Liga Jepang teman-teman semua ada preset tim dan juga ada yang custom tim teman-teman semua pertanyaannya gimana sih caranya untuk mengkonekkannya teman-teman semua nah untuk mengkonekkannya itu gampang banget teman-teman semua seperti biasa ya teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja download UVO VPN bagi yang belum kemudian kamu silahkan klik yang smart location ini kemudian cari yang Jepang teman-teman semua cari region Jepang kemudian nanti kamu klik yang paling kecil MS nya ya teman-teman semua atau yang paling dekat kemudian nanti kamu akan ada tulisannya connection success kalau udah dikonekkin kemudian nah kalau udah ada gambar yang kayak gini teman-teman semua berarti kamu sudah masuk ke VPN Jepang kemudian teman-teman semua kalau kamu eventnya udah beres semuanya jangan lupa untuk didiskonekkan ini teman-teman semua supaya kamu pindah lagi ke server Indonesia seperti itu nah setelah kamu connect ke VPN Jepang teman-teman semua kamu akan mendapatkan tampilan seperti ini di matchday nanti teman-teman semua jadi kamu tidak hanya akan mendapatkan 4 matchday di Senin ini tapi akan ada tambahan 2 jadi 6 matchday teman-teman semua 2 tambahan dari matchday Jepang nah disini itu ada present team dan juga tentunya ada custom team nah untuk hadiahnya berarti seperti biasa ya teman-teman semua karena ini kita sedang ada kampanye April-May teman-teman semua hadiahnya itu akan ada 3 box draw legend gratis teman-teman semua ya yang 25 ribu GP ini kali 3 berarti ada 2 matchday dapat 6 teman-teman semua tuh udah banyak banget teman-teman semua tadi kamu mendapatkan 16 dari matchday yang versi global kemudian kamu mendapatkan 6 dari yang versi Jepang teman-teman semua berarti totalnya kamu mendapatkan berapa ini 22 ya teman-teman semua tuh udah 22 teman-teman semua jadi kamu hemat aja GP kamu karena dari sini pun tiket gratisnya udah buahnya banget teman-teman semua dan juga tentunya nah disini kamu akan mendapatkan 200 koinnya dari sini teman-teman semua jadi kamu mendapatkan tadi 100 koin cuma karena ada 2 matchday ya teman-teman semua ada yang preset dan juga ada yang custom team teman-teman semua sehingga totalnya kamu mendapatkan 200 koin nah berarti di hari Senin ini teman-teman semua kamu mendapatkan 400 koin dari matchday global dan juga dari matchday Jepang kamu mendapatkan 200 sehingga totalnya kamu mendapatkan 600 koin teman-teman semua manis manjam pesona ingat dihemat koinnya teman-teman semua jangan barbar banget pakai koinnya dan selanjutnya teman-teman semua disini khusus untuk matchday yang preset Jepang teman-teman semua ini ada hadiah tambahan hadiah tambahannya itu adalah MVP Liga Jepang teman-teman semua nah kamu akan mendapatkan 2 MVP Liga Jepang secara gratis tis-tis dengan matchday teman-teman semua nah 2 MVP ini itu akan sangat bermanfaat ketika di matchday yang ini teman-teman semua nah karena matchday yang ini itu adalah custom team teman-teman semua sehingga saya yakin sih teman-teman semua kamu tidak mengkoleksi pemain Jepang teman-teman semua kalaupun koleksi itu pemain legend dan pemain legend gak akan terlalu berguna di matchday ini teman-teman semua yang akan berguna itu ya pemain yang Liga Jepang asli teman-teman semua main di Liga Jepang seperti itu teman-teman semua jadi kamu pilih timnya itu berdasarkan kedua MVP ini aja teman-teman semua supaya kamu lebih cepat untuk menyelesaikan matchday yang custom team ini seperti itu dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan terima kasih telah menonton sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga salam serumpun Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh